Pagi itu matahari baru saja muncul dari salah satu sudut danau laut tawar Aceh Tengah. Dengan warna agak keemasan dan langit tanpa awan, sinar surya memberi rasa hangat tersendiri bagi kawasan berhawas sejuk ini. Memasuki bulan November, beberapa daerah di dataran tinggi Gayo mulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah hingga Gayo Luwes kembali sumberingah. Ini tak lain karena daerah penghasil kopi Arabica terbaik di dunia itu memasuki masa panen. Kebun-kebun kopi yang biasanya sepi aktivitas kembali berdenyut. Tak hanya bagi pemilik kebun, tapi juga masyarakat pemetik kopi. Mengenakan pakaian khusus dengan sejumlah karung bersamanya, Sadia sudah menyisir belasan pohon kopi. Jari jemarinya cekatan di antara celah ranting memetik biji kopi. Bagaimana tidak, penduduk kampung Burbiah, kecamatan Bebesan ini, sudah lebih 10 tahun menjadi pemetik kopi. Sekali panen kopi, berapa biasa dapat Ibu dari hasil metik buah kopi? Satu panen kopi, ada 40 pun kaleng. Satu anu, satu panen itu. Terus, lebih 60. Banyak anunya, banyak buahnya. Kalau tidak banyak buah, sudah habis 30. 30 kaleng, 30 kaleng, satu panen. Kalau diuangkan satu kaleng, satu kaleng 25. Jadi 10 kaleng 250. 4 kaleng sudah berapa itu? Sepuluh, 40 kaleng. Jadi kurang saja. Berapakah orang kami dalam 40 kaleng itu? Empat orang. Kalau satu orang, macam itu banyaknya kan. Sudah banyak, sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai? Sudah lama, berapa tahun sudah. Sudah, sudah 10 tahun pun ngutik-ngutik sama orang. Kira-kira dari hasil ini, ada nggak mungkin untuk biaya anak sekolah, untuk biaya sehari-hari? Anak sekolah pun ada, untuk sehari-hari pun beli beras, belikan, beli apa. Satu panen dari orang itu. Di tempat lainnya, kopi-kopi yang sudah dipetik sakdia, dijemur di bawah teriknya matahari. Sementara di dalam gudang, biji kopi itu kemudian disortir sesuai kualitasnya. Di dataran tinggi Gayo, komoditas ini adalah berkah yang mengalir tidak hanya untuk pemilik kebun, tapi juga masyarakatnya yang terlibat hampir di seluruh tahapan sebelum akhirnya Arabica Gayo tersaji di hadapan penikmatnya. Dari Takengon, Mahyadi, Serambion TV Terima kasih telah menonton!